Puluhan emak-emak menolak dirilokasi dari rumahnya di Desa Pertibi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Mereka mencoba menghalangi petugas dan terlibat saling dorong. Kerencuan terjadi saat eksekusi dilakukan petugas Satpol PP terhadap warga dari rumahnya di Desa Pertibi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Protes dilakukan warga yang sebagian besar adalah emak-emak. Mereka menolak direlokasi dari rumah yang akan dijadikan lahan usaha tani untuk para pengungsi Gunung Sinabung. Warga menilai rumah tersebut diberikan sebagai fasilitas perusahaan terhadap mereka karena telah bekerja puluhan tahun. Saat itu hanya ternyata PDIJ mau mengusir dan mengusur mereka dari rumah yang selama ini mereka tempati sebagai fasilitas karyawan. Padahal kita tahu Pak Sani, Pak Surupakti belum jelas statusnya apakah masih karyawan, apakah sudah di PHK. Karena sampai saat ini tidak ada bukti mereka sudah di PHK. Mereka berharap pemerintah setempat mengkaji ulang kebijakan ini agar mereka tidak kehilangan mata pencaharian. Dari Karo, Sumatera Utara, Eka Hetrianca, Ainews, memaporkan.